KANGGE SALAJUNGIPUN INGHIH PUNIKOM KAULO ATURAGUN TUMATENG TIM PENGUCI KABUPATEN KANGGE PROSESI WISUDAK TUMATENG TIM PENGUCI SAKING KABUPATEN KAULO ATURAGUN Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah alhamdulillah wa shalatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa millah Qala ta'ala fi kidabhi al-kariim wa huwa azdaqul qailin a'udzubillahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa raddi lil qur'ana tartilah wa qala nabiya sallallahu alihi wa sallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa'allama amma ba'du ha'udhu raqul qirraq wal muhtarraq para alim para umalama yang saya leharikan ilmu dan fatwahnya kepada sekenap Dewan Asatid wal Asatidah dpq mdt al-isla desa tanjung harja kepel kecamatan ramad kabupaten negal yang saya hormati bapak kepala desa beserta staffnya yang insyaallah saya ta'ati segala peraturan-peraturannya hadirin hadani allahu wa'ayyakum untuk langkah yang pertama dan paling utama mari kita haturkan rasa syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan ni'mat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kita dapat bermuajah kita dapat bersilaturahim menghadiri acara khatmil Qur'an dan wisuda tpq al-isla desa tanjung harja ini kedua kalinya salawat ma'assalam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang akan mendapat syafaat lagi yaumil qiyamah amin amin diya rubbal alamin hadirin hadari allahu wa'ayyakum panjenengan mangeniki sambun mirsani larai-larai panjenengan maos surat-surat pendek yang dilanjutkan dengan tajuhit secara teori wawu nembi mawon secara teori secara praktek ke mangeniki badai di uji dan kulang ben panjenengan sun merep sampai sejauh mana hasil daripada anak bidik di tpq muslimat NU al-isla desa tanjung harja pada tahun ini anak-anak gua sekalian silahkan untuk berdiri semuanya untuk berdiri Ustazah Oye Ustazah Oye Ustazah Oye Ustazah Oye Uribe Punti ya beragak nih sebelum saya uji saya akan merangka cara uji ulang anak-anak gua sekalian mohon untuk didengarkan ya karena panjenengan disaksikan oleh Bapak Ibu Punti Panjenengan semuanya malam ini akan diuji kalau misalkan nanti ditanya terus tidak bisa menjawab maka akan saya ganti pertanyaan untuk yang kedua kalau yang ketiga terus kalau yang kedua tidak bisa jawab maka akan saya tambah pertanyaan yang ke tiga kalau misalkan sampai tiga kali tidak bisa menjawab gimana batal orang sida diwi sudah siap ketika orang siap anggur orang bisa turun panggung sahadai di calon manik siap siap ya siap karena panjenengan sudah tadi sudah secara teori harus bisa kate ini jumlah anak ada satu dua delapan belas anak pembicaranya jari kali jadi orang sesuai-suai apa ya ya satu anak satu pertanyaan cukup ya tiga bisa lima menitan kali delapan belas berapa ya saya cari dulu yang cantik-cantik apa yang ganteng-ganteng dulu ayo ya sing lanang ya gage-gage sing wadun ayo ayo jadi tetap geluru sing paling cilik disit sing paling cilik dia ya jangke maju halo dis adab sana dulu namanya siapa eka wahyu satria eka wahyu satria bapak ibunya hadir beriki bapaknya dugi beriki mana embuh dugi beriki oh iya umpetan iya dugi beriki dugi tapi bu ya di sini dibaca bismillahirrahmanirrahim diulang bismillahirrahmanirrahim hukum membaca basmala ada berapa empat apa saja satu wajib yaitu pada permulaan surat Al-Fatihah tua haram yaitu pada permulaan surat atau batik omobah yaitu di tengah surat atau apa sedangkan menurut imam ibn wajah hukumnya makroh empat senang yaitu pada permulaan setiap surat selain surat Al-Fatihah dan ataupun iya betul Pabu seratus cuman mestinya tadi disini tidak baca basmala kelalek iyalah pun mempun ya saya tanya ilmu tajuknya tadi panjirkan sujah secara teori hafal semuanya dari guna musad dada sampai med ya Fari yang jumlahnya ada 13 saya tanya baratum minallahi warasuli disini ada lafad Allah lafad Allah dibaca apa Hai yang dekat dibaca tafhim alasannya ya ditanya hukum lamnya lafad Allah ada berapa dua-dua apa saja satu tafhim dua target ya dibaca tafhim dibaca tafhim jika alamat Allah didaului harokat pasal atau dua dibaca targik dibaca targik jika alamat Allah didaului harokat pasal iya betul Pabu seratus dah cukup lulus iya kamu maju Miki jalan aja Jawa Donasi gedeo petenak nge pegang namanya siapa ada sana dulu tri 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 mulia ningsi duri pada bayi ya iya pada bayi Hai isi sekolah teka bongsor apanya usik cilik baik ya saya tanya ilmu tajuknya baru atu minallahi to minallahi bacaan apa namanya baca iduhom iya iduhom bihuna ditambah lagi minal musriqin musriqin Hai nikah yang deket matahari kliisokan yang deket ya hari kliisoro nanti bapak ibu pandian orang arti bed apa yang dinamakan matahari kliisokan iyalah apabila ada yang deket yang deket ya yang dinamakan matahari kliisokan iyalah apabila Adam bertemu guru fitub di paca wakaf dan panjang pacaannya seduk boleh satu dua atau tiga ya kayak nilis kesel ya Bu ya Mau kas karnaval bu Oh ya bener ngesel kas ditruk-druk Hai iya pun cekap kamu sampingnya Hai iya namanya siapa Hayatun Misa Hayatun Misa ya Bapak ibunya hadir Hai iya dibaca dimulai dari ta'amud bismillahirrahmanirrahim kalu ya wailana man baasana min marakotina ada ada mawadarrohmanu wasodaqul mursalu iya ada bacaan huri Bapak sakta apa yang dinamakan sakta iyalah perhenti sejenak selama satu alif tanpa penafas sakta di Alquran ada berapa apa saja surat Al-Qafi ayat 1-22 surat jasin ayat 52 tiga surat al-qiyama ayat 22 dan 4 surat al-qiyama ayat 14 iya betul 100 dah cukup kamu Hai namanya siapa Alia Sulistiyani Alia Sulistiyani Alia Sulistiyani Bapak ibunya hadir beriki kutih kutih oke saya tanya ilmu tajibnya ya kalu ya wailana man baasana man baasana bacaan iklap alasannya karena danul sukun bertemu huruf B apa yang dinamakan iklap iyalah apabila ada nun sukun atau tanin bertemu dengan selesat bertemu dengan huruf B iya betul pabu seratus iya kamu Hai namanya siapa akh maghavi akh- maghavi akh- maghavi akh- maghavi di akh- maghavi akh- maghavi bapak ibunya hadir beriki dhukih bapaknya rawu 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 putih hai 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 tanya ilmu tajibnya mimp marco dina mimp mat Hai hitung bihuna itu hobi guna alasannya kenapa dinamakan itu hobi guna Hai mitinggalkan apabila temin juga bertemu up ya apa yang dinamakan itu hobi guna Hai dinamakan itu biuna ialah apabila atau teribat tempat tengah salah satu rupiah non-memaw iya betul pabu seratus ianya kalau tinggi saya penyanyi bila lorok setan toro ya monggo iya bentar namanya siapa Ahmad Muzamil Fauzi di Ahmad Muzamil Fauzi ya dibaca di mulai rita ta'ud Bismillahirrahmanirrahim monggo iya ini sahaja huum huum ila Allah rambi al- ila Allah Rambi no ya ada bacaan hurif Bapa bacaan hurif bacaan hurif anak iya ada bacaan hurif Bapa ini dilihat bacaan hurif ya lupa saya ganti in hisa buhum in hisa bacaan idhar halki alasannya iya apa yang dinamakan idhar halki iyalah apabila ada mencukum atatan lain bertemu dengan salah satu huruf amsah a o a in o in iya betul bagus seratus di belakang krogi pada krogi bu iya padahal senang kodi cilik di krogi namanya siapa Najwa Amishabul Jana Najwa Amishabul Jana daun menangil bu yah Bapak ibunya rawu mereka rawu putih Bapak ini putih hai 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 Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya tanya ilmu tajwitnya Bacaan apa? Majaismeng Fasil Majaismeng Fasil Alasannya Mat bertemu Mat bertemu hamzah Bentuknya alif Di lain kalimat Apa yang dinamakan Majaismeng Fasil Yang dinamakan Majaismeng Fasil Iyalah mat bertemu hamzah Bentuknya alif Di lain kalimat Iya betul Ayo keselamatan pada bu Ayo Ayo Namanya siapa Luqman ya Bapak ibu dia rawu pergi Rawu Saya tanya ilmu tajwitnya Wa yuqafu alaihim bi'ah Alaihim bi'ah Ikhfaz safawi Ikhfaz safawi Alasannya Apa yang dinamakan ikhfaz safawi Yang dinamakan ikhfaz safawi Iyalah apa Bila Damim syokun batamu Iya betul Abu Seratus Tegas ya Kamu Terus Maju Sama kamu belum Sini belakangnya Namanya siapa Laylatul istiqomah Laylatul istiqomah Dibadzat Qaytid da'ud Ka'anlam Ya Naufiyya Ala Inna Samudaka Samudaka Faru Rabu Samudaka Faru Udahnya dibaca pendek Kulangi Ala Inna Samudaka Faru Rabbahum Ala Iya Ditanya Luka Tujuhnya Ka'an Lam Ada bacaan Iduhum Bilahunah Alasannya Nunsukun Bertemu Lam Apa yang dinamakan Idhum Bilahunah Iyalah Bila Adhan Nunsukun Atatan Min Bertemu Dengan Huruf Selain Min Bertemu Dengan Salah Satu Huruf Lam Dan Ra Iya Kamu Coba Dikasihkan Gini Hukum Nunsukun Dan Tamrin Ada Berapa Yang Dekat Ada Berapa Apa Saja Satu Idhum Bi Huna Dua Idhum Bilah Huna Tiga Iqlap Empat Iteral Lima Iqfah Hakiki Apa yang dinamakan Idhum Bi Huna Yang Yang Dekat Yang Dekat Dekat Makan Idhum Bi Huna Iyalah Bila Adhan Nunsukun Atta Tamin Bertemu Dengan Salah Satu Huruf Ya Nun Mem Idu Hom Bila Huna Kamu Idhum Bila Huna Iyala Apabila Adhan Nunsukun Atta Tamin Bertemu Dengan Salah Satu Huruf Lam Dan Idhar Halki Iyala Apabila Adhan Nunsukun Atta Tamin Bertemu Dengan Salah Satu Huruf Hamzah Hain Iqfah Hakiki Iyala Apabila Adhan Nunsukun Atta Tamin Bertemu Dengan Salah Satu Huruf Lima Belas Yaitu Tasadim Dan Zah Sin Sin Zah Tata Baka Iya Betul Mabuh 100 Hafal Sekarang Tadi Hukum Nunsukun Atta Tamin Sekarang Hukum Mimsukun Ada Berapa Tiga Apa Saja Satu Iqfah Sya Fawi Tiga Idhar Sya Fawi Apa Yang Bina Makan Idhum Misli Iyala Apabila Adhan Mimsukun Bertemu Mem Idhar Safawi Makan Idhar Safawi Iyala Apabila Adhan Mimsukun Mimsukun Pertemu Horeb Selain Mimtan Iqfah Safawi Iyala Apabila Adhan Mimsukun Pertemu Pak Iya Betul Pak Bu Kamu Namanya Siapa Yuliana Yuliana Panggilannya Yuli Pak Ibn Rau Pergi Rau Saya Tanya Ilmu Tadjwid Ya Alainah Inah Bacaan Apa Alasannya Apa Yang Dinamakan Huna Musad Dada Iyala Apabila Adhan Atau Mim Yang Ber Iya Betul Sekarang Saya Ulang Lagi Hukum Nonsukun Dantamin Ada Berapa Apa Saja Satu Idu Buna Dua Idu Bila Una Tiga Iklab Pat Izar Alki Lima Iklab Iklab Betul Pabu Seratus Lulus Yang Belum Namanya Siapa Umuh Hayat Salmiah Umuh Hayata Bapak Iblina Rau Pergi Rau Satu Lagi Kamu Ya Dibaca Auzubillahi Minas Sayyatani Rajib Bismillah Yurrahman Yurrahim Amma Iwadza Wah Zainu Rabbika Amma Humul Musay Tiro Iya Ada Bacaan Hori Bapak Bimu Soti Adanya Adanya Sini Kecil Iya Soti Atasnya Ada Sini Kecil Di Al-Quran Ada Berapa Ada Tiga Tiga Pempat Tulisannya Sot Yang Diatasnya Ada Sini Yang Harus Dibaca Sini Ada Berapa Yang Harus Dibaca Sini Ada Dua Yaitu Yang Sot Dengan Bas Tata Lupa Kesel Mau Kas Belayu Am Ayu Dahub Ayu Dahub Bacaan Alasannya Apa yang dinamakan Kanifah Gigi Ya Baca Baca Terima Tata 15 Tata Tata Jajah Ia Kamu Ia Kasihkan Sudah Dibaca lasta alaihim bismillahirrahmanirrahim lasta alaihim bimu syaitirin saya tanya ilmu tajwidnya alaihim bimu syaitirin bacaan alasannya apa yang dinamakan ikhfah syafawi iya kamu hukum mimsukun ada berapa apa saja yang dekat miknya apa yang dinamakan ikhfah syafawi iya Allah babulah adham yimsyukun bertemu yang dinamakan ikhfah syafawi iya Allah babulah adham yimsyukun bertemu salahin lintun satu lagi walakoda jitumunan walakoda bacaan walakoda kolkola apa yang dekat yang dekat kolkola kolkola suhro karena matinya asli kolkola di bagi menjadi berapa yang dekat apa saja apa yang dinamakan kolkola suhro yang matinya asli kolkola kubro iya betul paku kamu huruf kolkola ada berapa lima apa saja kata bak cindal kofto becinta maju lagi kesini hai 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 kama kholakona kum awal amal rotiwata roktum marotiwata roktum bacaan hai 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 baca apa yang dekat yang dekat tanwin bertemu huruf wawuh idhum bihuna watarok matumah mimsukun bertemu Mim Hai idhum bihuna idhum misli iya krogi iya boten saya tambah lagi Hai hukum roh dibagi menjadi berapa apa saja satu tafkim dua terkik tiga pola tafkim dan pola Hai roh yang dibaca tafrim roh yang dibaca tapi roh fata roh fata tayin roh tomah roh tomah tayin suku untuk telepah tata maharasukun tuliam sawasara sop tidak khasroh bertemu huruf itulah rohidup tidak berhormati selainnya yang sebelumnya ada khasroh dipaca wakaf Iya betul bagus lemas iya Hai suaranya enggak ada coba Hai lagi Oh seru suara iliri-liri namanya siapa Naimi ingriyani Bapak ibunya ramu pergi Iya Hai useng galetek atau peluru singgah yoradah ngel Hai Terima kasih 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 Yayasan Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima kasih